Hai 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 balik lagi di channel bgb resmi jadi pemain klub kilib dua Korea Selatan Ansan Greners nilai pasar Asnawi mangkualam meroket Asnawi resmi berlabuh ke Ansan Greners pada 1 Februari 2021 lalu setelah hangkang dari klub lamanya PSM Makassar melansir dari transfer market pemain kelahiran Makassar itu telah tampil tujuh lagang dan membukukan satu asis untuk Ansan Greners enam penampilan dicatatkan Asnawi di klik dua sementara satu lainnya di piala FA Korea Selatan Asnawi yang dapat menunjukkan performa atik di Ansan Greners kemudian membuat milik pasarnya naik selama di Ansan Greners market value Asnawi bahkan sudah meroket dua kali pada 2 April 2021 nilai pasar Asnawi mangkualam berdasarkan data transfer market naik menjadi 300.000 euro atau sekitar 5,21 miliar rupiah kenaikan nilai pasar berkanan berusia 21 tahun itu kembali terjadi pada 22 Juni 2021 Asnami mempunyai nilai pasar sebesar 350.000 euro atau sekitar 6,08 miliar rupiah sejak saat itu angka 350.000 euro sendiri menjadi market kilo tertinggi yang pernah Asnawi mangkualam capai Asnawi mangkualam dapat menunjukkan kegigihan di Korea Selatan meskip tak mendapat gaji tinggi walaupun tidak menyebutkan secara terperinci tetapi Asnawi pernah berkebelahkan bahwa Ansan Greners menggajinya dengan nilai lebih murah dibandingkan PSN Makassar kalau soal nilai gaji dari PSN Makassar dan disini itu memang turun kata Asnawi mangkualam pada 6 Februari 2021 namun Asnawi tak ambil posuk dengan gajinya karena terpenting adalah kesempatan main di Liga Korea Selatan terlebih lagi pemain berposter 174 cm ini sudah mendambahkan sejak lama untuk merumput di luar negeri tapi yang terpenting yang saya pikirkan itu bukan soal harganya tapi kesempatan yang saya dapat itu sangat berharga buat saya ucap Asnawi mangkualam sendiri sudah lama sekitar 4 tahun sejak masuk ke klub profesional saya menunggu momen seperti ini yaitu mendapat kesempatan main di luar negeri ini memang sudah lama yang saya nantikan untuk mendapatkan kontrak luar negeri jelasnya bagi saya soal harga itu nomor 2 buat saya untuk saat ini adalah yang terpenting saya bisa bermain di luar negeri terlebih dahulu tambahnya